Bismillahirrahmanirrahim Ini menyapa Anda dengan golok-golok yang istimewa Baik dari tampilan maupun dari kualitas bahannya Pada kesempatan malam hari ini ya Saya akan mereview sebuah pisau Sebuah pisau yang seperti Anda lihat sendiri Tampilannya mewah, indah, dan sangat menarik Ini sudah pasti sesuatu yang bernilai, sesuatu yang mahal harganya Memang ini pisau dari bahan yang Sangat-sangat premium Baja terbaik saat ini Yaitu Baja Elmat Baja Elmat Powder Metallur Sebelum kita buka Ya kita akan sedikit mengenal Bagaimana kenapa Baja Elmat Itu menjadi Baja terbaik Dan menjadi Baja yang sangat mahal Baik dari bahan mentahnya Apalagi sudah menjadi Pisau seperti ini Baja Elmat itu Baja yang dibuat Diproduksi oleh PT Bowler Udehulum Sweden Generasi ketiga Ya satu pabrik Sama seri-seri Bowler K1-1 kosong Atau yang lainnya Satu induk Satu grup Baik itu seri N Seri K Ataupun seri seperti Vanadis juga termasuk Produk dari PT Udehulum Baja Elmat ini Mempunyai Kandungan Chromium Molibdinum Mangan Silikon Yang cukup tinggi Sehingga Menjadi Kan Baja Elmat ini Baja terberat Baja dengan bobot terberat Ini bisa kita rasakan Yang sudah mempunyai Golok ataupun pisau Dari bahan Elmat Sudah bisa merasakan Bagaimana bobotnya Memang agak Mantap Mantap Kalau istilah orang Jawa Sehingga dengan Kelebihan-kelebihan Ataupun unsur-unsur yang sangat Menunjang tersebut Menjadikan Menjadikan Baja Elmat ini Menjadi Standar Untuk pembuatan golok Ataupun pembuatan pisau-pisau Para tentara Amerika Kebanyakan tentara-tentara pisau-pisau Dari tentara Amerika Memakai standar Baja Elmat Kemudian Apa kelebihannya Sehingga Baja Elmat ini Menjadi Baja yang sangat mahal Yaitu Baja Elmat ini Sudah mempunyai Kandungan Kromium Yang 18% Sehingga Dengan kandungan Kromium tersebut Baja Elmat Menjadi Baja yang Sudah Tahan Terhadap Karat Ya Tahan Terhadap Karat Namun Bukan hanya Kelebihan Tahan Terhadap Karat Juga Mempunyai Kandungan Karbon Yang Lumayan Tinggi Untuk Sejenis Baja Stainless Steel Baja Elmat Sudah Dilengkapi Dengan Kandungan Karbon 1,7% Ditambah Dengan Silikon 0,8% Mangan 0,3% Dan Vanadium Yang Membuat Semakin Alot Semakin Keras Sejumlah 3% Jadi Dengan Kandungan Tersebut Menjadikan Baja Elmat Itu Mempunyai Tingkat Kekerasan Yang Di Atas Baja Bowler Seperti K 1,1 0 Ataupun Dari Seri-seri K Yang Lainnya Seperti Kita Ketaui Bowler K 1,1 0 Maupun Bowler K 340i Sekalipun Karbonnya Tidak Setinggi Baja Elmat Sehingga Menjadikan Selain Bia Tahan Karat Baja Elmat Ini Juga Mempunyai Tingkat Kekerasan Yang Luar Luar Biasa Sehingga Kekerasan Dan Ditambah Dengan Panadium 3% Juga Mangan 0,3% Menjadikan Selain Keras Menjadikan Baja Elmat Ini Menjadi Alot Kalau Sifat Keras Itu Mudah Pecah Sehingga Harus Dilengkapi Unsur Unsur Yang Membuat Kekerasan Itu Menjadi Alot Ini Unsur Vanadium Molybdenum Dan Mangan Inilah Juga Silikon Yang Menjadikan Baja Elmat Itu Mempunyai Retensi Ataupun Ketahanan Tepi Yang Sangat Sangat Luar Biasa Juga Ketahanan Aus Yang Mumpuni Sehingga Menjadikan Baja Elmat Itu Menjadi Baja Yang Ketajamannya Itu Awet Dan Yang Lebih Membuat Baja Ini Sangat Istimewa Adalah Baja Elmat Termasuk Baja Yang Ketika Menjadi Sebuah Golok Atau Sebuah Biso Itu Mudah Untuk Diasar Berbeda Dengan Jenis Vanadis Seperti Vanadis 23 Vanadis 8 Maupun Vanadis 10 Itu Mempunyai Kekerasan Yang Luar Biasa Alat Yang Luar Biasa Sehingga Baja Tersebut Menjadi Susah Untuk Diasah Namun Kelebihan Baja Elmat Dia Keras Alat Namun Masih Mudah Ataupun Masih Bisa Diasah Dengan Batu Yang Standar Batu Sungai Ataupun Batu Alam Ini Kelebihan Dari Baja Elmat Sehingga Baja Ini Menjadi Baja Yang Luar Luar Biasa Mahal Selain Itu Kandungan Chromium Yang 18% Menjadikan Baja Elmat Menjadi Baja Yang Tahan Karat Ini Mempunyai Keuntungan Sesuatu Yang Tahan Karat Menjadikan Baja Elmat Menjadi Mudah Untuk Dalam Perawatan Tidak Tidak Perlu Dikasih Minyak Dalam Menyimpanan Cukup Karena Mempunyai Kandungan Chromium 18% Sehingga Tergolong Baja Elmat Ini Baja Stainless Steel Baja Yang Sudah Tahan Karat Juga Berefek Ketika Sebuah Baja Terbebas Dari Karat Menjadikan Sesuatu Yang Dipotongnya Lebih Higienis Daging Hasil Potongan Dari Baja Elmat Yang Sudah Bebas Apapun Terbebas Dari Korosi Tentu Lebih Higienis Lebih Terjamin Keamanan Dan Kesehatannya Dibanding Dari Baja Baja Karbon Yang Mudah Terkena Karat Masya Allah Ini Kelebihan Dari Baja Elmat Nah Sekarang Ini Ada Di hadapan Andai Sudah Begitu Kualitas Dari Bahannya Kostum Kostum Dari Pisau Ini Pisau Elmat Ini Sendiripun Sangat Menawan Sangat Menawan Pultang Dipadu Dengan Kuningan Dengan Di Apit Dengan Kayu Kurli Yang Warnanya Serasi Paduan Paduan Warna Yang Serasi Ditambah Lagi Dengan Mozek Menambah Kesan Sangat Mewah Pada Pisau Ini Masya Allah Luar Luar Biasa Kita buka Bismillahirrahmanirrahim Garap Apanya Rapi Garap Apanya Rapi Panjang Bila Ini Sekitar 25 cm Terlebar 3,7 Tebalnya Sekitar 4 Mili Ini Sebagai Pengingat Besok Ketika Umur Goloh ini Sudah Mencapai 50 Ataupun 100 Tahun Baru Ya Ini Ada Saya tulis Grafir Elma Tanggal Pembuatan Saya Sengaja Tanggal 17 Agustus Tahun 2021 Hari Kemerdekaan Kita Bangsa Kita Negara Kita Indonesia Sehingga Ketika Anak Cucu Anda Nanti Mewarisi Goloh Ini Mewarisi Pisau Ini Akan Selalu Mendapatkan Kenangan Ini Pisau Hari Kemerdekaan Bangsanya Tanggalnya Tanggal bikinnya Tanggal 17 Agustus Tahun 2021 Masya Allah Lengkap Sudah Menjadikan Pisau Ini Adalah Pisau Yang Sangat Sangat Luar Biasa Untuk Anda Koleksi Sekian Terima kasih Yang Berminat Ini Hanya Satu Bici Hanya Satu Bici Dan Ini Ada Yang Ukuran 30 Sentimeter Untuk Sembelih Ini Untuk Goloh Sembelih Ini Pisau Sembelih Mana Yang Disuka Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berminat 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 Berminat